Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat para rekan-rekan mari kita belajar cerdas jangan mau dibodoh-bodohi karena feudalisme di atas dunia itu harus dilenyapkan, penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan sesuai dengan undang-undang dasar 45 salah satu bentuk feudalisme zaman sekarang adalah penjajahan melalui nasab ya boleh-boleh saja tapi jangan diterima begitu saja ayo mari kita belajar pintar belajar cerdas di saat si A mengaku sekolah atau kuliah di fakultas A maka harus ada bukti sertifikat atau ijazah dari fakultas tersebut setelah menunjukkan sertifikat atau ijazah tidak cukup bisa saja palsu atau di print canggih sekarang kita buktikan dia lulusan tahun berapa lalu kita buktikan datang ke kampus lalu dilihat di catatan kampus atau di disdik kan sekarang ada link yang untuk mengecek nomor mahasiswa apakah terdaftar atau tidak nah itu ternyata tidak terdaftar dan tidak terdata sebagai mahasiswa berarti ini sertifikat atau ijazah ini palsu di saat mengaku saya sebagai duriah A cuma mengaku doang tapi saya tidak bisa membuktikan sedangkan untuk membuktikan keaslian sebagai duriah A itu ada berapa disiplin keilmuan dari disiplin sejarah ilmu sejarah terus ada historinya bahwa leluhurnya tercatat di setiap generasi kalau tidak tercatat salah satu tokohnya berarti itu fiktif ternyata tertolak dalam ilmu sejarah dalam ilmu filologi ternyata tidak tercatat tidak terdaftar terus dari segi ilmu nasab tertolak pencatatan duriah nabi di setiap negara nakobah asrof internasional khususnya di Mesir, Yordan, Turki dan negara-negara cabang lainnya yang ditunjuk resmi sebagai pencatatan duriah itu tidak mencatat dan tidak ada bukti bahwa dari kaum Yaman itu sebagai duriah nabi bahkan dari negara asalnya di negara asalnya saja tertolak pertama mengeluarkan 27-92 marga yang dicoret bukan sebagai duriah dan itu akan terus bertambah terus bertambah sesuai dengan kajian dari berbagai macam disiplin ilmu termasuk DNA jadi kita sebagai warga Indonesia yaudah cukup lah berdirinya NU 1926 dua tahun setelahnya Belanda merespingkan Robito Alawiah tujuannya untuk menyaingi NU karena susah untuk mengendalikan Indonesia kalau ulama-ulamanya tidak dikendalikan minimal tidak disaingi nah tujuan utamanya itu adalah untuk menyaingi NU maka diberdirikan lah Robito Alawiah Belanda meresmikan dan ini umat harus tahu ya kita belajar cerdas karena hampir 100 tahun kita dijajah nih ya duriah bahkan di Indonesia sebenarnya tidak kurang kalau dilihat dari story sejarah bahkan dari ilmu filologi dari ilmu nasab banyak duriah nabi yang diwakili dari wali songo itu itu nakobah asrob resmi mencatat memberikan sahadah sertifikat bahwa wali songo adalah sebagai duriah nabi cuma duriah nabi yang ada di Indonesia yang sudah membumi dengan Indonesia dengan Nusantara tidak menunjukkan saya saya duriah saya duriah tidak seperti itu cuma dimakdubkan syarif dan sayidnya itu dengan gus dengan aceng dengan tubagus dengan elang dengan am dengan aang dengan buyak seperti itu karena historis sejarahnya yang keturunan sayid atau syarif dikejar-kejar ke Belanda lewano dipencita lewano dipaehan gitu ini harus diungkap karena fakta di lapangan banyak diantara kita di saat kedatangan pedah habaib tapi di saat ditanya bukti mana bukti sebagai duriah nabi pencatatan duriah nabi yang asli itu adalah nakobah asyaf internasional yaitu di Mesir Jordan Turki dan negara-negara lainnya yang ditunjuk sebagai perwakilan resmi harus ada sahadah dari itu tapi kalau cuma menunjukkan catatan nasab dari Robito Alawiah hampura nolak karena Belanda adungan resmi kenana nah gitu sahabat ayo kita belajar cerdas karena kita melaksanakan sesuai dengan undang-undang dasar 45 bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan termasuk penjajahan istri kepada suami harus dihapuskan termasuk suami kepada lemnya ini harus tahu semuanya kalau yang penasaran ayo saya ajak gabuk dengan ahli-ahli sekarang yang lagi mengkaji tentang nasab ini tapi harus ngeling dong ke nakobah asrab internasional sebagai pencatatan resmi para duriah nabi di seluruh dunia termasuk di Indonesia siapa yang sebenarnya duriah nabi tidak akan ada yang pernah ngaku saya sebagai duriah nabi tidak itu yang asli tapi bisa dicerminkan dari budi pekerti dan akhlak begitu saya sebagai darah saya tidak seperti itu yang asli ini ini barang asli ini barang yang sangat luar biasa tidak perlu yang asli itu kalau yang palsu ya iya ini barang yang asli ini barang nomor satu ya itu kalau yang kawai seperti itu biar laku biar laku jualan ya sahabat ampura nuhun kasadayana wilujang natepang wilujang rehat wilujang kailulah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh